Intro Aku bikin bidang hijab karena aku pun berhijab gitu Jadi kan di sisi lain pun kita kan pengen berkarya yang bermanfaat bagi orang kan Jadi pengennya sih kalau aku bikin karya berhijab Akhirnya banyak juga orang-orang yang mungkin yang tadinya gak berhijab jadi berhijab gitu Jadi sekalian kita berkarya, sekalian juga mendakwakan Islamnya gitu Jadi insya Allah bisa dapet pahala selain kita dapet keuntungan kita juga dapet pahala gitu Di tengah ramainya karya dari Muslim Fashion Designer sekarang ini Adinda Firdausa Ratna Sari hadir dengan ciri khas baju berwarna cerah Dan motif-motif unik yang mampu menarik selera anak muda zaman sekarang Di usianya yang masih belia, gadis cantik ini tidak bingung untuk menentukan impiannya Ia memantapkan hati di dunia fashion untuk melahirkan karya-karya istimewa Dunia seni dan dinda seakan menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan Jadi emang aku dasarnya sih dari kecil suka sama art, suka design Jadi aku suka fotografi, suka musik juga Terus suka design, cuma lebih ke grafis sih Cuma di sisi lain aku juga suka sama fashion gitu Jadi waktu SMA emang aku nyoba banyak hal banget gitu Sampai akhirnya pas lulus SMA Aku niatnya sih awalnya mengambil design grafis kan Cuma orang tua sebenarnya basically nyuruh aku ambil fashion Karena mereka kan juga dasarnya tekstil ya Dan mereka juga berwirausaha Jadinya pengennya ke depannya kan aku juga berwirausaha gitu Terus abis itu aku coba ikut short course fashion design Terus disana aku ngerasa kayak aku cocok sama fashion gitu Akhirnya gak sengaja sih jadinya aku memilih untuk masuk fashion design Karena kan emang kayaknya industri ini sangat berkembang Dan aku juga perempuan Jadi aku ngerasa kayak ini tuh cocok gitu sama aku nantinya Untuk berwirausaha di bidang fashion gitu Bahkan pas masuk fashion pun aku gak nyangka sih Kalau ke depannya aku mau jadi designer gitu Kayak aku sih mikirnya yang penting bisa berwirausaha aja Cuma karena begitu masuk sekolah Akhirnya aku dapat peluang-peluang dari lomba-lomba Aku ikut beberapa lomba Dengan ketekunannya dalam belajar Terlahan dan pasti hasil kerja kerasnya terlihat Dinda telah menjuarai beberapa lomba Salah satunya juara pertama kontes design Yang diadakan oleh Indonesia Islamic International Fashion and Products Dinda pun telah menembus ajang Indonesian Fashion Week pada tahun 2016 Aku emang mahasiswi biasa gitu kan Aku juga mikir kayak untuk menjadi seorang fashion designer Yang bisa runway itu kan butuh biaya yang sangat besar Terlebih lagi mungkin dulu gak ada yang kenal aku gitu Akhirnya kalau misalkan kita public figure kan Kita mungkin banyak yang kenal Kita punya uang untuk fashion show sendiri Sedangkan karena aku merasa aku bukan siapa-siapa Akhirnya aku coba untuk ikutin beberapa fashion design contest Nah dari sana aku dapat keuntungan-keuntungan dengan melakukan runway Jadi emang sejauh ini sih sebagian besar dari ajang fashion yang aku ikutin Fashion Weeknya itu karena aku mengikuti lombanya gitu Jadi karena aku mengikuti lomba aku dapat keuntungan buat fashion show secara gratis Nah sekarang aku mau kasih tahu beberapa karyaku Yang pertama ada rok ini Jadi emang style dari design aku sendiri adalah kita selalu pakai teknik printing Dimana printingnya itu motifnya selalu kita bikin secara manual Kita ubah menjadi digital terus kita print di kain Seperti salah satunya rok ini Dan rok ini pernah dipakai sama Bunda Maya Estianti Nah selain itu kita juga selalu pakai warna-warna yang bold colors Tapi kita padu-padanin sama warna monochrome Supaya lebih netral Kayak ini kan contohnya aku pakai warna orange terus pink toska Cuma aku paduin juga sama dasarnya yang semua hitam supaya tetap netral Jadi emang koleksi aku semua rata-rata looknya itu lebih ke fun yang terus yang seru-seru gitu sih Jadi koleksi Baliem ini pernah di fashion show kan di Indonesia Fashion Week 2016 Waktu itu aku mengikuti lomba fashion designer Dan waktu itu alhamdulillah mendapatkan juara favorit Dan kebetulan baju yang ini juga pernah dipakai oleh Luna Maya Selain dari teknik printing kita juga pakai embroidery Nah seperti contohnya gambar wajah dari orang Papua ini Dimana aku terinspirasi dari lembah baliem yang ada di Papua Gitu dan Basically semua look yang aku bikin Itu semuanya hampir semuanya itu loose Karena ini baju muslim Jadi aku juga pengen walaupun kita pakai baju yang fashionable Tapi juga tetap mengingat syariat Bukan hal yang mudah untuk menemukan fashion kita ya sahabat saliha Seperti Dinda pernah mencoba berbagai bidang Berjuang untuk menjuarai lomba Sampai akhirnya memutuskan untuk terus berkarya di dunia fashion Nah intinya sih cari apa yang kita suka Kalau yang kita suka ya kita lakuin Dan kalau menurut aku sih yang paling penting tuh Kita coba kenalan sama orang-orang luar Kita kenalan sama orang-orang yang bekerja di industri yang sama Biar kita semangat untuk maju Buat sahabat saliha yang ingin seperti Dinda Sebagai muslim fashion designer pun sangat bisa Peluang masih terbuka lebar Mengingat mayoritas masyarakat negara kita adalah muslim Tinggal tetap semangat untuk berinovasi ya Kedepannya kan mungkin Indonesia akan jadi kiblat fashion muslim dunia ya Nah dari sana kayaknya peluang kita tuh menjadi seorang fashion designer tuh masih sangat besar gitu Industri ini tuh industri yang gak pernah mati gitu loh Jadi mau jadi stylist, mau jadi designer Kalau kita bekerja di fashion Itu akan ada sih jalannya, peluangnya tuh masih sangat besar Sahabat saliha jangan kemana-mana ya Karena setelah ini masih akan ada informasi menarik lainnya Tetap di saliha Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.